Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa hebohnya bukan main soal penggusuran SDN Pondok Cina 1 Depok sebetulnya istilahnya itu tidak digusur direlokasi artinya tempat gantinya itu sudah ada mungkin juga dekat dari situ mungkin lebih baik dan kenapa ini menjadi rame para cebonger orang-orang yang sangar termasuk menteri siapa ini si muhajir gitu kan sukanya kayak begini nih menteri yang satu ini kenapa seperti itu tampaknya karena memang mau dibangun masjid nah PKS mendukung relokasi itu saya katakan oh bagus ini PKS ya kan kita tahu pemirsa bahwa SDN Negeri Pocin 1 Depok itu memang sangat strategis tempatnya itu di sebelahnya Gramedia gitu kan di jalur utama Margunda itu ya dan kalau kita lihat di sana jalur Margunda ini itu kalau kita lihat itu memang sepanjang jalan ini itu kan lalu-lalang lalu lintasnya itu sangat tinggi dan sudah berkali-kali kejadian ya anak-anak SD ini menjadi korban dari tabrak-tabrak itu entah sampai korbannya itu seperti apa gitu tidak diceritakan tetapi karena itu mungkin ada upaya ya dari pemerintahan Depok yang menurut siapa namanya Hasto Kristianto didominasi oleh PKS gitu kan memang untuk melakukan relokasi mungkin tujuannya adalah lebih aman dan supaya tidak bising lah SD dengan tingkat kedap suara di tingkat seperti itu kalau bangunan bagus penuh kaca itu tidak kedap suara itu supaya bagus gitu loh nah memang tampaknya kenapa ini menjadi rame itu adalah karena dibangun oleh masjid itu ya dibangun masjid dan mungkin masjidnya besar dan itu membuat panas kelihatannya orang-orang yang tidak suka dengan masjid tidak suka dengan orang yang ibadah itu nah disini memang kalau kita lihat di Youtube-youtube yang ada itu pemirsa ya yang sudah di-upload orang tua juga akhirnya punya inisiatif ya mengambil lawyer-lawyer yang mungkin agak krisen-krisen sedikit atau anti-Islam atau apa begitu ya dan itu mungkin juga tidak semua orang tua ya mungkin juga banyak yang setuju kalau penjelasan atau sosialisasi dengan program relokasi ini cukup memadai mungkin malah orang tua murid itu seneng pertama mungkin karena muridnya itu aman ya mendapatkan tenangan tingkat belajar yang sangat tinggi ya karena sebetulnya suara kendaraan kalau kita lihat ya di jalan utama Margunda itu pasti bisingnya bukan main susah kita mau bicara saja susah karena bisingnya itu lah bagaimana anak setiap hari mendengarkan guru menjelaskan sementara kedapan dari bangunan itu seperti itu ya tetapi itulah ya istilah ini kemudian digoreng ya tampaknya itu digoreng sekolah akan dialih fungsikan orang tua siswa hadang satpol PP masuk ke SDN Cina itu judul yang diberikan oleh Kompas TV ya eksekusi SDN Pondok Cina 1 segera dilakukan orang tua murid siap pidanakan pemerintahan depok misalnya Kompas TV juga rencana relokasi SDN Pondok Cina 1 wali kota depok dipolisikan Kompas TV juga ini berita-beritanya ya kan kemudian kunjungi SDN Pondok Cina 1 ketua Komnasam PA kritik Pemkop depok ya nggak terlalu keras lah ini TV1 ya usai polemik berkepanjangan wali kota depok akhirnya tunda relokasi ya inilah apa perkembangan-perkembangan narasi untuk benturan tampaknya antara yang pro dengan yang yang pro dengan relokasi sebetulnya bukan penggusuran ya sudah jelas beda dengan orang digusur itu konotasinya itu dilenyapkan di daerah itu dan mau dipindah kemana nggak jelas ya kalau direlokasi itu kan orang sebetulnya bisa melihat relokasinya itu di mana seperti apa perencanaan sekolahnya gimana-gimana kan enak sebetulnya tetapi inilah bahkan Menteri Muhajir juga tolak SDN Pojen 1 Depok digusur demi masjid ya ini apa Muhajir mengingatkan bahwa pendidikan lebih penting lebih penting dari apa Muhajir ya kalau lebih penting pendidikan mestinya cara berfikirnya tidak seperti Muhajir lebih penting kalau pendidikan itu lebih penting maka pendidikan itu perlu di tempat yang tenang bukan tempat yang bising itu ya kan itu karena pemerintah Depok itu ngerti ya yang lebih dari itu ya ini ada satu tweet ya yang ditujukan kepada Muhajir dari Tiphatul Sembiring pemirsa jadi ini kayaknya antar penggede-penggede PKS menanggapi Muhajir FND ini luar biasa juga begini Prof ya dia bilang Tiphatul Sembiring ada 38 gereja dibangun di Depok kita umat Islam biasa-biasa aja ini satu masjid tidak dibangun karena banyak orang mau singgah sholat jadi pemirsa kalau sore hari ya itu memang arus kendaraan dari arah Jakarta Jakarta Selatan atau dari arah UI dan seterusnya itu memang padat ya kadang-kadang lama sekali dan orang untuk bisa sholat di masjid itu sangat terbatas sekali ada yang ada di dekat lampu merah yang sudah agak kesini jauh sekali kalau itu hambatannya sangat tinggi macet di jalanan repot memang dan disini sebetulnya apa namanya wali kota depok ini mau menyiapkan memang ini akhirnya kemungkinan kalau dibangun ini masjidnya besar sekali dan itu membuat sesak nafas bagi orang-orang yang anti-islam seperti Deni Sirgara atau apa begitu kan orang-orang Kristen yang sangar-sangar kelihatannya itu sesak nafas memang dan ini Tifatul Semiring mengatakan ini satu masjid tidak dibangun karena banyak orang mau singgah sholat kok Anda ributkan dan SD itu bukan digusur ini juga wajir FND ini harusnya paham dulu sebelum memberikan komentar itu SD bukan digusur tapi direlokasi sudah banyak siswa tertabrak nah artinya apa pemirsa kalau orang-orang yang bersikukuh dengan SD ini bahkan mungkin dia juga ngerti orang tertabrak tapi membiarkan seperti itu mereka patut itu dimintai tanggung jawabnya karena membiarkan anak-anak itu tertabrak kalau alasannya mengingat pendidikan lebih penting ya justru itu SD itu harus dihormati lebih baik ya supaya dibangun lebih keren SD-nya ya kan kalau kita lihat SD-nya sudah compang-camping seperti itu ada video-videonya itu ya apalagi ini bahasa FND apa namanya muhajir FND ini tendensius banget ya tentu saja sangat tidak tidak kita inginkan kalau menghapus sekolah itu demi untuk tempat ibadah karena dua-duanya sangat urgen bahkan pendidikan itu lebih penting kalau ibadah malah bisa dimana-mana kata muhajir di Reis UMM hotel di Malang itu ya bisa ibadah dimana-mana terutama ya di masjid itu tetapi cobalah kalau di misalnya orang mau ibadah dimana coba kalau orang itu dari arah Jakarta menuju depok itu ya dengan kepadatan itu mau ibadah dimana disitu dengan jumlah waktu yang sangat terbatas ya gak ada pilihan karena apa namanya ruko itu tidak ada celahnya lagi dan bukan di jalan juga gak bisa kan begitu inilah pemirsa saya kira memang mungkin ini nafas-nafas terakhir baringkali ya bagi kelompok-kelompok non-Islam yang ada di Indonesia karena mungkin sudah panik ya mungkin dana sudah gak banyak jamaat sudah habis-habisan ya ada kesempatan untuk menggoreng isu yang berkenaan dengan Islam ya akhirnya mereka pakai itu ya dan sekali lagi bukan hal memang luar biasa ini persoalannya yang menjadi masalah nanti kalau solusinya itu adalah ada orang kaya ya bukan masalah ya bagi mereka itu masalah nantinya itu kalau ada orang kaya yang memikirkan ibadahnya baik-baik sekarang banyak juga orang-orang Islam itu kaya miliarder lah begitu kan membeli ruko yang ada di sebelah timurnya kalau saya bilang itu dari jalan margunda itu bukan di sebelah baratnya sebelah timurnya jalan margunda itu kemudian dibuat masjid yang megah mungkin mereka namalah nangis darah itu tetapi inilah situasi-situasi apa namanya yang terjadi di polumik ya di SD pocin depok itu meskipun meskipun juga muhajir mengaku sudah berkoordinasi dengan pemerintah kota depok ia mengatakan bakal berbicara dengan provinsi Jawa Barat pemerintah terkait polemik SDN pocin satu ini mestinya pemprov juga harus ikut tanggung jawab ya betul dalam hal ini muhajir efendi betul harus tanggung jawab dan sebetulnya memang relokasinya itu harus ditunjukkan dulu ini loh ya dibangun aja enggak apa-apa marketnya ditunjukkan sama SD orang-orang tua murid itu lebih bagus apa lebih jelek dari SD yang ada di pocin depok itu dan cara menjangkau tempat itu mudah bangga kalau ini sebetulnya enggak masalah ya pokoknya asal bisa mobil double track itu sebetulnya sudah bagus itu ya tunjukkan itu dulu ya nanti apakah mereka orang tua murid itu mikirnya pengen di jalan strategis ya kecuali kalau jualan apa di situ itu bagus tapi kalau untuk pendidikan oh itu menurut saya malah mengganggu ya usulnya muhajir yang bagus adalah mestinya pemprov Jawa Barat juga harus ikut bertanggung jawab ya lebih lanjut muhajir menyebut sudah berbicara dengan wali kota depok Muhammad Idris agar tidak membangun masjid sebelum nasib siswa dipastikan bisa tetap belajar di sekolah tersebut ya ini saran yang saya kira juga bagus ya tetapi narasinya ya untuk menghapus sekolah itu kesannya itu betul-betul menunjukkan pemerintah depok itu tidak bertanggung jawab dan ini saya kira juga harus menjadi tantangan juga bagi pemerintahan kota depok ya siapkan dulu marketnya lokasinya jelas jalan menuju itu gampang dan diminta menilai itu para orang tua siswa karena membangun satu gedung sekolah itu tiga bulan aja selesai ya kecuali kalau apa bangunannya itu anggarannya itu multi years kalau itu malah rusak itu kalau misalnya ini digusur baru mulai dibangun jangan ya saya kira ini masih perlu dinegokan ya cepat saja pemerintah depok melakukan itu dan tunjukkan bahwa pemerintah depok sangat menginginkan pendidikan itu berjalan dengan baik pendidikan lebih penting dan karena itu tempatkan pendidikan dengan lokasi yang tenang ya enak untuk tempat belajar dan orang tua yang antar jemput anak juga merasa aman bila itu fiqh wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati